Memasuki tiga bulan di tahun 2023 ini, para penjual pupuk pertanian masih kelukan sepi pembeli akibat harga pupuk yang masih mahal. Sejak harga pupuk melejit naik, pembuat penjualan pupuk pertanian di kota Kuala Tungkal kian tak menentu. Biasanya para petani rutin membeli jenis pupuk pertanian untuk kebutuhan lahan kebun mereka, namun ketika harga pupuk naik atau mahal, penjualan pupuk pertanian kian sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan Lamsur, menurutnya kenaikan harga ini telah terjadi hampir setahun terakhir. Bahkan akibat harga pupuk pertanian yang mahal, ia menjadi tidak berani untuk menyetok pupuk. Sebab kenaikan harga mencapai 100%, yang mana biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara yang sebelumnya diharga Rp350.000, saat ini naik mencapai Rp800.000 per karung. Dan pupuk urean non-subsidi sebelumnya Rp250.000, saat ini mencapai Rp600.000. Kenaikan pupuk tersebut cukup fantastis, sehingga membuat penjual pupuk merugi. Ini dikarenakan antara biaya produksi dan hasil produksi tidak sesuai, sehingga membuat para petani enggan bercocok tanam terutama bagi petani sayuran. Sedangkan petani lainnya seperti pinang, kelapa dalam, maupun sawit, mereka terpaksa sementara mengurangi pupuk mereka, ataupun menggunakan pupuk alami pupuk jenis biasa. Masih belum ada kegiatan nampak perkemaikan, belum ada, berarti masih mengurangi harga sama dengan tahun 2023, baik dari awal Januari sampai Desember. Jadi belum ada penurunan harga juga belum kelihatan. Harganya biasanya kan ada informasi di tahun 2004 ini, 2024, katanya ada informasi penurunan harga, tapi untuk saat ini kita belum lihat. Meski demikian, para penjual pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal tak mampu berbuat banyak. Sebab ini terjadi di seluruh Indonesia, sehingga para penjual pupuk hanya berharap pupuk selalu tersedia meski harga mahal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.